Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman semuanya Kembali lagi di POTS dikit Podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasa Nah episode kali ini nih Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Yaitu Bapak Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Bapak Dr. Haji Rudi Hartono Ismail MPD Selamat datang Pak di podcast kami Mungkin sebelum membahas tentang Lebih jauh tentang Kedatangan beliau ke sini Itu yang pertama Yang saya mau tanya nih Pak Ini sudah Pertama kali kah? Atau sudah pernah datang ke Unamin? Oh karena Unamin sebelum jadi Unamin Saya sudah datang disini namanya Sudul Setia Oh berarti sudah Jadi sudah Sudah pernah Sudah pernah Sudah puluh tahun yang lalu Saya sudah ada disini Ah berarti Jadi luar biasa Sudah dari Jaman Setia Pak Oh jaman Setia sudah Sudah dari jaman Setia Nah Bapak dulunya emang langsung di Merauke kah? Atau sebelumnya? Oh bukan saya di Merauke Saya di Wamena Oh sorry sorry Jadi sebelum di Wamena itu Di mana? Saya sebelum di Wamena Saya di Uncen Jadi Universitas Jawa Wasi Tahun 1988 88? Ya Sudah berkuliah di Uncen Oh dari Jadi alumni Alumni Uncen Angkatan pertama Jurusan? Jurusan Ilmu Geografi Oh ilmu geografi Nah Bagaimana Pak Kunjungan Bapak Datang Kan dulu nih Sudah pernah datang ke Unamin Nah sekarang Gimana Tanggapan Kesan Bapak lah Setelah mungkin Beberapa tahun yang lalu Datang ke Unamin Nah sekarang gimana Pak? Oh ya Tentu Kunjungan saya ini Di Sorong bukan pertama kali ya Iya Mulai dari LLDT Kopertis Wilayah 12 Wilayah 14 12 Sudah kita selalu sering ke Sorong Kemudian juga dulu 2017 18 Saya sebagai pemateri Di Kabupaten Sorong disini Terkait dengan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Iya Nah saya waktu itu Selalu datang ke sini Dan datang ke Unamin disini Ya dulu kan bukan namanya Unamin ya Iya UMS Sorong UMS Sorong UMS Sorong Nah tentu Dengan kedatangan saya itu Ya Unamin yang mana Ya Unamin ya Ternyata UMS ya Oh jadi Dulu masih belum Baru-baru ini Belum paham Kalau Unamin itu Unamin itu Universitas Belum di Sorong Oke Oke Jadi seperti itu Dari nama ya Pak ya Dari nama Kalau dari segi kira-kira Kalau Pak Unam fisiknya Wah luar biasa nih Sudah Sudah sangat Berubah Ya bukan 100% 360% itu Berbalik arahnya Ya karena Waktu itu dulu Tidak ada bertingkatnya Ya 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 Datang Itu masih ya Biasa-biasa saja Masih biasa-biasa Dan sekarang Alhamdulillah sudah Berkembang Pak ya Perlu disyukur ini Perlu di Alhamdulillah Nah mungkin Yang paling utama nih Pak Yang apa tentang Pertanyaannya nih Agendanya nih Pak nih Datang ke sini nih Yang pertama Agenda kita yang pertama Kita datang ke Kota Madya Sorong ini Tentu Kita ada Kegiatan rapat kerja Yayasan pikiran Islam Di Tanah Papua Nah Agenda ini Ya biasanya Kalau saya itu Kalau jalan Ya sekali mendayung Dua pulau terlampau Oke Ya 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 Apa yang harus kita lakukan Ya tentu Dengan sesuai dengan Program pemerintah Yang saat ini Adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka Oke Itu dimungkinkan Semua Kegiatan-kegiatan tersebut Untuk kita Berkolaborasi Membangun mitra Memperkerjasama Nah Saya melihat Undamin ini Punya potensi Yang luar biasa Oke Terkait dengan Peningkatan sumber Daya manusia Ya Kita Mengakuilah bahwa Universitas Muhammadiyah Sorong ini Punya Potensi Di dalam Bermitra Dengan Universitas Amal ilmiah Yang bersuamena Oke Ya baik itu Tridharma Ya baik pendidikan Penelitian Maupun pengabdian Oke Nah oleh karena itu Dengan kehadiran kita Di kabupaten Di kota Madia Sorong ini Tentu Salah satu Yang harus kita Kembangkan Adalah Ya selain tadi Berapat kerja Ya Memberikan silaturahmi Mencari saudara-saudara kita Oh ternyata ada Muhammadiyah Sorong Yang luar biasa Yang bisa Yang menjadi Mitra kita Di dalam Membangun Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut Oke Berarti Untuk membangun Kerjasama Antara Universitas Muhammadiyah Sorong Dengan Universitas Amal ilmiah Yapis Wamena Iya Wah luar biasa Jadi ini kita Ingin Bagaimana Keterpaduan Iya Antara program-program Pemerintah Dengan Universitas yang ada Oke Ya tentu Kami melihat tadi Ya disampaikan oleh WR4 Iya Bahwa dalam Klasterisasi Perluan tinggi Ya Alhamdulillah Ya Unamin Dengan Unaim Itu berada pada Klasterisasi Perluan tinggi tersebut Dari sekian ribu Perluan tinggi Iya Nah ini satu kebanggaan kita Oke Yang ada di Papua Untuk Mengembangkan Mengembangkan Pengolahan perluan tinggi Yang Baik Yaitu Good University Oke Berarti bekerjasama Dari segala bidang Dari Penelitian Pengabdian masyarakat Pendidikan Pendidikan Oke Oke Nah mungkin Harapan kedepannya Pak Antara Unamin Dengan Universitas Amal Unaim Unaim Singkatannya masih Agak sedikit Unaim Agak Belibet Untuk Unaim Singkatannya Nah Harapan kedepannya Pak Ya tentu harapan kita Mengimplementasikan Kerjasama tersebut Namanya kerjasama itu kan Universitas itu Masing-masing punya kelebihan Masing-masing punya kekurangan Nah bagaimana kekurangan ini Kita menambah Dari kelebihan Masing-masing perluan tinggi tersebut Oke Nah sehingga Apa yang kita cita-citakan tadi itu Harapan kita Akan terimplementasi Kerjasama ini Dengan Membuat suatu Kegiatan Yang lebih Nyata Yang nyata Dengan Antara Unaim Dengan Unaim Tersebut Oke Apa kira-kira Yang nyata itu Ya mungkin tadi Salah satu Adalah Mungkin Keterlibatan Dari dua perubahan tinggi ini Melibatkan Mahasiswanya Di dalam KKN bersama Oke Atau mungkin Pengabdian Kepada masyarakat Melalui Riset-riset Yang kita lakukan Betul-betul Atau mungkin Ada studi banding Ya Antara Mahasiswa Unamin Dengan mahasiswa Unaim Atau mungkin dosen-dosennya Atau tenaga kependidikan Yang ada Nah itulah Tujuan Melalui kerjasama itu Harapan kita Bisa terimplementasial Oke Nah mohon izin Pak Mungkin saya sedikit perkenalkan Saya dosen teknik informatika Nah Yang saya ingin tanyakan itu Jurusan yang ada di sana Pak Oh iya Jurusan kita yang ada di sana itu Ada tiga fakultas ya Oh tiga fakultas Fakultas ilmu sosial politik itu ada Kesamaan di sini Administrasi publik Dengan ilmu pemerintahan Oh iya Sama di sini juga ada ya Betul Yang kedua Kan ini sama Sejarahnya sama Setia Setia Ya betul Kita dari sekolah Ilmu administrasi negara Sama dengan kita juga Setia juga ya Jadi setia Kesetisip Kesetisip ke universitas Nah yang kedua Ada fakultas ekonomi dan bisnis Oh FEB Nah disitu ada Manajemen retail Manajemen keuangan di sektor publik Kemudian ada bisnis Oke bisnis Kemudian yang terakhir Ada pasca sarjanannya Ilmu manajemen Oh ilmu manajemen Kemudian yang ketiga Fakultas Sains Teknologi Sama Sini ada Sains Teknologi Nah disini juga Perencanaan wilayah kota Iya Kemudian ada pengolahan Sumber daya lahan Kemudian ada agronomi Pertanian Oke Nah kalau Sektor informatika Iya Tentu Ini tidak menghalangi Semua Di dalam Perencanaan Program Nah salah satu Yang kita Inginkan Kalau seperti Podcast seperti ini Sebenarnya dari dulu Dari UNAIM itu sudah Merencana Tapi terjadi Hal-hal yang Seperti itu Sehingga mungkin Belum 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 terrealisasi Tapi sudah ada Sudah ada Ya Berarti nanti Kedepannya juga UNAIM akan membuat Podcast juga Iya tentu Oke 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 Nanti insya Allah akan Berkunjung ke sana Insya Allah Insya Allah akan Berkunjung ke sana Berarti Tidak menutup kemungkinan Kalau misalnya saya Dari jurusan teknik informatika Kalau misalnya mau Misalnya Join research Dengan teman-teman dosen Di sana Bisa Itu peluangnya terbuka sekali Terbuka sekali Terbuka sekali Jadi tidak Tidak ada Artinya Hal yang Ditutupi Semuanya bisa Dikolaborasikan Dengan ilmu-ilmu yang ada Oke Mungkin yang terakhir Pak Deskripsi UNAMIN Menurut Bapak Dalam satu kata Dalam satu kata Iya UNAMIN adalah Perguruan tinggi yang unggul Perguruan tinggi unggul Luar biasa Luar biasa Terima kasih banyak Pak Sudah datang ke Podcast kami Semoga sehat selalu Pak Dipermudah perjalanannya Balik ke Wamena Baik teman-teman Itulah tadi Diskusiasi kita Bersama Bapak Rektor Unaim Yapis Wamena Semoga teman-teman Bisa Mengambil Manfaat-manfaat Yang Yang di dalam Diskusi tadi Untuk teman-teman Jangan lupa untuk Like and subscribe Unamin TV Dan juga Jangan lupa untuk Follow Semua social media Yang dimiliki oleh Unamin Official Ada Instagram Facebook Twitter Dan TikTok Mungkin itu saja Dari saya Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan See you next episode Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax